Salah satu kue tradisional kesukaanku, yaitu ongol-ongol tepung kanji Ini lembut banget, kenyal, cara buatnya juga simple Dijamin deh sekali bikin, ini pasti kalian ketagihan sama rasanya Kalau kalian pengen tau juga gimana cara membuatnya, yuk langsung aja tonton videonya hingga selesai Nah pertama-tama ini aku mau cairkan dulu ya, gula merah sebanyak 200 gram Tambahkan juga airnya, ini untuk air aku pakai 450 ml Dan untuk gula pasirnya aku pakai 2 sendok makan aja, sesuai selera Kalau suka manis silahkan boleh ditambah Habis itu aku tambahkan daun pandan 1 lei aja, gak usah banyak-banyak Kemudian nyalakan api kompornya, dimasak hingga gulanya ini larut Masak pakai api sedang, sambil sekali diaduk-aduk ya Nah ini setelah gulanya udah larut dan air gula sudah mendidih ya Matikan aja api kompornya, habis itu disaring air gulanya Biar kotorannya tidak ke bawah ya Ini setelah air gula aku saring, ini akan aku sisihkan terlebih dahulu Bisa kalian lihat ya, ternyata ada sisa kotoran dari air gulanya Untuk air gula disisihkan dulu, kemudian di wadah lain masukkan 250 gram tepung kanji 1 sendok teh garam halus, habis itu aku tambahkan santan sebanyak 250 ml Ini aku pakai santan kara instan ya, 1 bungkus yang aku tambah pakai air putih biasa Nah setelah dimasukkan santannya, ini aku aduk-aduk perlahan supaya tepung kanjinya larut Dan dalam keadaan masih panas-panas, kita masukkan aja air gula ke dalam adonan tepung kanjinya Aku masukkan air gulanya secara bertahap sambil terus diaduk-aduk aja Sampai tepungnya larut Nah habis itu tinggal dimasukkan semuanya aja sambil terus diaduk menggunakan whisk Aduk-aduk hingga kecampur merata dan ini udah siap untuk dikukus Nah karena sebelumnya aku udah panaskan kukusan dan loyangnya udah aku masukkan juga ke dalam kukusan ya Ini tuh loyang aku olesi pakai sedikit minyak goreng supaya nanti saat kuenya dikeluarkan mudah tidak lengket ya Nah ini untuk adonannya aku masukkan sebagian dulu Aku mau bagi 3 tahap pengukusan Nah dikukus selama 10 menit Nah setelah 10 menit, kukus lagi adonan yang keduanya Nah jadi adonannya tadi dibagi menjadi 3 bagian ya Kita kukus secara 3 tahap biar matangnya itu merata Ditutup kembali, dikukus selama 10 menit Dan setelah 10 menit ini untuk hasilnya seperti ini Ini udah matang ya bagian bawah Harus itu dilimpang lagi dengan adonan yang terakhir Nah untuk yang adonan terakhir Aku kukus selama kurang lebih 20 menit Untuk mengukus menggunakan api sedang Setelah 20 menit tinggal dibuka aja tutup pancinya Oh ya teman-teman kalau kalian menggunakan kukusan yang datar Untuk tutupnya dialasi menggunakan kair bersih ya Supaya airnya tidak menetes Nah ini untuk angol-angolnya aku angkat Kemudian didinginkan setelah agak dingin Langsung aja dikeluarkan dari loyang Nah kita tinggal ambil kayak gini aja tuh Dibantu menggunakan tangan Ini emang teksturnya kenyal banget Seperti ini ya Tapi tenang aja ini tidak putus Walaupun kita bantu mengeluarkan menggunakan tangan seperti ini Ini saking kenyalnya Jadi kelihatannya agak ngembang gitu ya Agak melar gitu kalau dipegang Karena saking kenyalnya Nah tuh bisa teman-teman lihat Setelah dikeluarkan dari loyang aja Udah peot kayak gitu ya Itu karena saking kenyalnya teman-teman boleh dirapikan kembali Ini akan otomatis bisa rapi kembali Nah dipotong sesuai selera ya Dan siapkan juga kelapa parut yang sudah aku kukus sebelumnya Ini untuk kelapa parut dikukus Ditaburin sedikit garam ya Biar rasanya tuh tidak anyep Nah abis itu tinggal ambil potongan ongol-ongol Kemudian balurkan ke atas kelapa yang sudah dikukus Kemudian tinggal di tata-tata di atas piring seperti ini Wah ini kalau dulu aku ikut pasar ya Kalau di pasar tradisional Pasti gak lupa beli kue ongol-ongol Karena lembut banget Perpaduan dari kelapanya yang gurih juga Pokoknya mantep banget deh Kalau pas lagi ada acara atau kumpul keluarga Aku suguhin kue seperti ini Ini pasti yang laris duluan Dan ini dia hasilnya ya Aku lihatkan ke kalian Tuh beneran kan Untuk teksturnya emang sekenyal dan selembut ini Rasanya enak banget Aroma wangi dari pandan Dan gula merahnya ya Jadi perpaduan santan gula merah tuh enak banget Nah dicobain dulu Bismillahirrahmanirrahim Mantep banget Kenyal banget teman-teman Selamat mencoba ya Kalian pasti suka setelah mencoba resep ini Karena ini tuh beneran enak banget Dan lembut banget kuenya Selamat mencoba Terima kasih telah mencoba